Pemirsa seorang kepala bidang SMP yang mengarahkan kepala sekolah mendukung Prabowo Gibran viral di media sosial. Arhan itu diduga disampaikan saat rapat tertutup bersama para kepala sekolah. Video yang diduga rapat bersama antara kepala sekolah dan dinas pendidikan Kota Medan viral di media sosial. Dalam video tersebut, seseorang yang diduga kepala bidang SMP Kota Medan Sumatera Utara secara terang-terangan mengajak para kepala sekolah memilih pasangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Video tersebut salah satunya diunggah oleh pemilik akun ex-adbospurwa. Di dalam video itu, terlihat sekjen PGRI Kota Medan tengah memberikan arahan kepada sejumlah orang dalam ruangan tertutup. Pria tersebut menyebut bahwa saat ini Prabowo Subianto masih memiliki kekuasaan karena menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawas Lume dan David Tampu Bolon mengatakan sudah menurunkan tim untuk melakukan penelusuran terkait kebenaran video tersebut. Kita sudah dapat informasinya, jadi setelah kita penelusuran semalam kita melakukan penelusuran, Pak. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti saya penelusurannya, seperti apa kedepannya, tapi itu terkait dengan hasil penelusuran nanti, Pak. Dari Bawas Lume dan sendiri, langkah yang kita lakukan apa saja, Pak? Yaitulah kita penelusuran, kita ke lokasi, mungkin beberapa teman-teman, wartawan sudah ada yang melihat bahwa kita melakukan penelusuran ke sana karena kita harus mengetahui siapa orang-orangnya. Dalam video itu pula, tanpa ragu ia mengatakan bahwa PGRI mengarahkan para kepala sekolah ke politik karena menurutnya jika memilih pasangan nomor urut dua dianggap lebih menguntungkan. Tidak hanya itu, dalam video tersebut, ia juga mengingatkan sejumlah orang yang hadir rapat untuk memegang komitmen untuk memilih Prabowo Gibran. Di akhir video, tampak juga beberapa orang mengacungkan dua jari. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Rituwana Sution, AINews, melaporkan.